Salam Rahim kembali dengan saya Jeng Risti Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan perlindungan Serta dilancarkan riskinya Suku Jawa atau masyarakat Jawa bisa dibilang sangat unik Selain dari karakternya yang lembut dan santun Ada satu hal yang membuat banyak orang berpikir Bahwa suku Jawa luar biasa Yaitu masyarakat Jawa terkenal sukses meski mereka merantau kemanapun Masyarakat Jawa terbilang cukup besar populitasnya di Indonesia Meski mereka merantau jauh dari pulau Jawa Ternyata mereka masih bisa sukses Nah apa sih rahasia kesuksesannya? Masyarakat Jawa secara turun menurut Baik sadar atau tidak Mereka menerapkan beberapa filosofi Jawa Yang mampu menuntunya dalam kesuksesan Dalam kondisi dimanapun ia berada Nah kali ini saya akan membahas tentang hal itu Bagaimana menjadi sukses ala orang Jawa Yang pertama adalah alon-alon waton kelakon Pepatah ini pasti sering Anda dengar Ya dalam menjalani sesuatu usaha Bekerja atau berbisnis Kita diharapkan untuk selalu alon-alon waton kelakon Maknanya ada baiknya kita tidak ngoyo dan buru-buru dalam menjalankan usaha Tetap ikuti prosesnya Nikmati perjalanannya Dan Anda akan mencapai kesuksesan yang Anda inginkan Prinsip hidup pelan-pelan ini berarti Anda harus sabar Dan ulut dalam meraih impian Anda Lalu yang kedua adalah Wang sabar rezekini jembar Wang ngalah uripe berkah Pepatah ini berarti Bahwa orang yang sabar itu rezekinya luas Dan orang yang mengalah hidupnya akan berkah Artinya dalam menjalani proses kehidupan ini Kita perlu banyak bersabar dan rendah hati Dengan begitu apa yang kita jalani akan penuh keberkahan atas ingin Tuhan Selanjutnya adalah Artinya Anda jangan mudah terhiran-hiran Jangan mudah kecewa Jangan mudah kaget dan jangan manja Filosofi ini sangat dalam Sebagai manusia Kita diharuskan untuk bijak menyikapi segala sesuatunya Filosofi ini sangat dalam Sebagai manusia Kita haruslah bijak menyikapi segala sesuatunya Jika sedang kaya Jangan langsung sombong dan berfoya-foya Jika sedang dalam masalah Tetaplah tenang Kemudian orang Jawa Selalu nerimo yang pandung Sikap nerimo ini memang sudah identik dengan suku Jawa Pepatah tersebut berarti Menerima dengan pemberian Yang berarti ikhlas atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita Alias legowo Dengan sikap nerimo khas orang Jawa ini Kamu bakal lebih tenang menghadapi berkata masalah Yang terakhir Adalah ocu dati kacang Seng lali kulite Nah Pepatah ini sama dengan Jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya Yang berarti Janganlah kita melupakan siapapun yang pernah berjasa kepada kita Malah disarankan agar selalu bersilaturahmi dengan mereka Yang telah membantu kita Karena saya meyakini Bahwa silaturahmi yang erat akan meningkatkan rezeki kita Nah Jadi itulah cara sukses ala orang Jawa Yang selalu berpatu pada ujangan leluhur Yang memberikan banyak arti dan makna yang mendalam Untuk Anda Yang membutuhkan bantuan spiritual Agar dimudahkan mendapatkan kesuksesan Anda bisa gunakan sarana batu aura kesuksesan dari saya Karena aura diri sangat penting sebagai dorongan spiritual Anda Menuju kesuksesan Untuk konsultasi dan pemaharan Silahkan bisa hubungi saya Melalui nomor whatsapp yang ada di video ini Sekian untuk video kali ini Saya Jeng Risti Salam Rayu Terima kasih telah menonton!